Di latihan kelima ini kita akan belajar tentang masking Masking adalah teknik pemotongan gambar secara halus Untuk itu kita buka file yang kita pelajari File open Anggap kalian sudah masuk ke folder photoshopnya Kemudian kita pilih yang gambar mulut seperti ini Open Kita buka sebuah file lagi File open Yang kedua adalah gambar red apple Kemudian open Nah Kita ingin memindahkan gambar mulut ini ke dalam gambar apple Untuk itu Untuk lebih mudah kita klik window Kemudian arrange style Nah seperti ini Gunakan move tool untuk memindahkan gambar ya Klik move tool Klik gambar yang kita ingin pindahkan Klik sekali Kemudian klik tahan dan tarik Geser ke gambar Yang kita ingin tuju Kemudian lepas Setelah objek terpindahkan kita boleh close gambar yang aslinya Nah jadinya seperti ini Oke disini Perhatikan gambar mulut ini terlalu besar Untuk gambar apple nya ya Kita sesuaikan gambar mulutnya Biar sama besar dengan gambar apple nya Untuk membesar kecilkan gambar atau men transform gambar Kita gunakan langkah Pastikan kalian aktif di layer yang diinginkan ya Dalam hal ini layer mulut ini Ya Klik disini Kemudian edit Free transform Atau ctrl T Boleh Klik Nah nanti ada titik-titik kotak seperti ini Menandakan dia siap untuk diperkecil Atau diperbesar Untuk memperkecil Jangan tarik Atas ke bawah atau dari samping ke tengah ya Ujungnya yang kita tarik Arahkan mouse ke ujung Biar presisi Jangan lupa tekan tombol shift Ya biar gambarnya Tidak lebih besar kiri atau lebih besar kanan Jadi tetap presisi ya Tekan tombol shift pada keyboard Kemudian Kita klik Kemudian tekan Nah Dia akan Memperkecil secara gambar secara presisi Kita kira-kira dulu Dirasa cukup Lepas Lepas mouse Kemudian lepas keyboard Nah geser Kita geser Nah usahakan Gambarnya Sebesar gambar apple nya Dalam hal ini kita ujungnya kita lihat sini ya Nah ini Lihat disini Ya Nah seperti ini Kemudian Kita perkecil lagi Biar ujung sini sama dengan Lebar apple nya Tekan tombol shift Tekan lagi Kita perkecil lagi Nah seperti ini Ya Ujung sini Sudah selebar dengan Apple nya Ya cukup Kita kataskan sedikit Boleh Nah seperti ini Oke Sebelum Melakukan hal lain Kalau kita sudah membesar Kecilkan gambar Kita tidak bisa melakukan Klik yang lain ya Dia akan menolak Seperti ini Ya Untuk itu Kita belum bisa Melakukan hal lain Sebelum Kita tekan Enter Pada keyboard Atau double click Pved disini Double click Nah nanti hilang kotaknya itu Berarti kita sudah bisa Melakukan Hal lain ya Oke Nah disini Kita ingin menghapus Warna kulit yang coklat ini Dengan teknik masking Ya Oke Untuk masking Langkah pertama adalah Kita tambahkan namanya Add layer mask Ya Berada di Bawah ya Dalam panel layer Kalian ke bawah Disini ada Trash bin Ini Tempat sampah Untuk menghapus layer Dan ini Untuk Membuat layer baru Create new layer Ya Ini untuk membuat folder Ini untuk membuat Fill adjustment Sedangkan yang ini Yang kita gunakan sekarang adalah Add layer mask Ada bacaannya nanti ya Kalau kita arahkan mouse nya ke sini Add layer mask sekali Kita klik Nah Ini Layer masking sudah terbentuk Pada Gambar mulutnya Di samping ini sudah ada layer mask Ini belum bisa kita gunakan Nah Cara menggunakan layer masking ini Ya Perhatikan Kita harus menggunakan brush tool Jadi pilih di Tools ini Di atas temple ini Ya Ada brush tool Kita klik Nah Brush tool Kalian boleh klik kanan Dimana saja Klik kanan Kemudian Kalian Besarkan Ukuran Apa Brush tool nya Menjadi 30 Kemudian Klik Di tempat yang kosong sekali Nah seperti ini Nanti dia akan hilang Langsung Nah Perhatikan Pada saat kita masking Warna depan Harus hitam Dan warna belakang Harus putih Ya Jadi Pada saat kita Memang masking Warna depan Harus warna hitam Dan warna belakang Harus warna putih Kalau ini terbalik Atau seperti ini Perhatikan Kita tidak akan bisa Menghapus Ya Pak Huri coba Disini Kita lihat Historinya ya Disini Ada Tanda brush tool Nah Terlihat disini Terjadi penghapusan Tapi tidak ada yang terhapus Itu terjadi Karena Kita ulang Pada saat Kelayar mask ya Itu terjadi Karena Warna putih Berada di depan Dan warna hitam Di belakang Ini harus Warna hitam Dan putih Dan hitam Berada di depan Ya Baru kita bisa Menghapus Ya Jadi Fungsinya Kalau hitam di depan Kita bisa menghapus Seperti ini Contoh Pak Huri hapus Seperti ini Ya Terhapus ya Nah Seperti ini Sedangkan warna putih Di depan Kalau kita ketukar Dia akan Mengembalikan Yang telah dihapus Ya Seperti itu Jadi Keluar lagi Yang telah dihapus Ya Makanya Pada saat putih Di depan Dia tidak akan Terjadi penghapusan Dia mengembalikan Terus ya Oke Kita ulang Pada saat Add layer mask Ya Biar Bersih lagi Hitam Harus di depan Nah Yang kita hapus Adalah Bagian yang warna coklat Di luarnya saja Jadi tidak perlu sampai Terkena bibir ya Seperti ini Kita hapus Bagian yang warna coklat Luarnya saja Jangan sampai Kena bibirnya Biarkan ada sisa sedikit Warna coklat Di pinggir-pinggir bibirnya Ya Kalian tekan Dan tarik Perlahan-lahan Hapus Nah Nanti kan masih ada Sisa Coklat Seperti ini ya Nah Untuk Menghapus Warna coklat Sisanya ini Ya Kita Harus Mengecilkan Tingkat ketajaman Penghapusan Ya Jadi kalau disini Ketajaman penghapusnya 100% Kita kurangi Sedikit Biar Kita kurangi Biar Hapusnya Tidak terlalu tajam Ya Disini kita kurangi Sebanyak Menjadi 30% Kurang lebih Seperti ini Ya 30 atau 29 tidak apa-apa Nah Baru kita hapus Secara perlahan Untuk menghilangkan Warna coklatnya Ya Hapus perlahan Jangan sampai mengenai Bibirnya Ini penghapusannya Tidak 100% Jadi harus beberapa kali Ya Ini digunakan Agar Hapusannya Secara halus Ya Tidak terlalu tajam Kita lakukan Cara berulang Beberapa kali Ya Sampai Tidak ada lagi Warna Coklat Di pinggiran Bibirnya Jadi seolah-olah Gambarnya Menyatu dengan Apple Ya Gambar bibir Menyatu dengan Gambar Apple Lakukan berulang-ulang Sampai kalian mendapatkan Hasil yang Sempurna Seperti ini Nah Setelah dirasa cukup Seperti ini Ya Kita sudah menghapus Bagian yang warna coklatnya Ini dilakukan dengan Teknik masking Ya Diingat bahwa Ini dilakukan dengan Teknik masking Jadi Penghapusan gambar Secara halus Ya Pemotongan gambar Secara halus Seperti ini Nah Kalau sudah selesai Kita akan Warna Bibir ini Dan warna Apple Masih kurang Menyatu Ya Untuk itu Kita klik Biar Atau kita ubah Biar warna Bibirnya Lebih menyatu Dengan warna Apple Kalau sekarang Kita aktif Di layer Maskingnya Kita klik dulu Layer aslinya Terlihat perbedaannya Ini aktif Di layer masking Dan ini aktif Di layer Aslinya Layer aslinya Kita ubah sedikit Dengan klik Menu image Adjustment Hue saturation Nah Nanti keluar jendela Seperti ini Kita bisa geser Kalau kalian menutupi Seperti ini Kalian bisa geser Kesamping sedikit Untuk Merubah Gambarnya Jadi terlihat Nah Untuk Hue saturation Geser ke Arah Minus 12 Kemudian Saturationnya Geser ke Angka Minus 22 Ya Kurang lebih Seperti ini Nah Terlihat Perbedaannya Warna Bibirnya Sudah lebih Menyatu Dengan warna Applenya Klik OK Jadi kalau kita Perlihat perbedaan Disini Sebelum di Hue saturation Pada saat Sini Nah Bibirnya Agak berbeda Setelah Hue saturation Nah Lebih Menyatu Dengan Warna Applenya Kemudian Setelah Gambarnya Dirasa Sempurna Seperti ini Kalian Tambahkan Text Klik Text Toolnya Kemudian Arahkan Ke Lembar Yang kosong Kita klik Kemudian Ukurannya Kalau terlalu Besar Kita bisa Perkecil Seperti ini Kalian Ketikan Nama Dan Kelas Oke Setelah Sederasa Cukup Kalian Boleh Block Kemudian Ubah Warnanya Bebas Misalkan Contoh Seperti ini Kemudian Jangan Lupa Beri Text Warp Disini Ada Text Warp Kita Klik Oke Saja Kalau ada Platinum Seperti itu Kemudian Pilih Style Yang Kalian Inginkan Bebas Seperti ini Kemudian Klik Oke Klik Move Tool Untuk Memindahkan Cari Tempat Yang Lebih Kosong Seperti ini Kalian Boleh Perkecil Sedikit Nah Seperti ini Kita Pindahkan Tempat Yang Di Atas Ya Oke Setelah Selesai Kalian Boleh Simpan File Save As Di My Computer Data E Data Siswa Kalian Masuk Ke Kelas Masing Simpan Dengan Nama Lat 5 Nama Kelas Save Save Sale